Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sudah 10 tahun Bersama Hafiz Indonesia Sambil tahun 2022 Kembali lagi Dengan anak-anak yang hebat Anak-anak kalian Hafiz Indonesia yang luar biasa Karena itu Ayo jangan lupa selalu mendukungkan Acara kita Hafiz Indonesia Ikut terus Youtube nya Jangan lupa Subscribe Channel Youtube Hafiz Indonesia Like dan Comment Terima kasih Semoga berkah Menjadi anak-anak kita semua Hafiz-Hafizah Amin ya Rabbil Alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan kak Nabila Baik untuk Hizbullah Dengarkan ayatnya baik-baik ya A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim A'udhu ayat keberapa Ayat ke-12 Silahkan tulis ayatnya Baik Dari ayat tersebut Ditambah 77 Dikurang 3 Dikurang 64 Dikurang 14 Ditambah 3 Sama dengan berapa Dikurang 14 Baik, silahkan bacakan ayatnya. Al-Fatihah, silahkan bacakan ayatnya. Baik, soal berikutnya. Dengarkan baik-baik. Ayat keberapa? 5. Baik, ditulis. Dari ayat tersebut, dikurang dua. Ditambah dua puluh tujuh. Ditambah tiga puluh sembilan. Dikurang empat puluh. Dikurang lima. Sama dengan berapa? Dikurang lima. 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 Dua puluh empat Baik, silahkan baca Dan lanjutkan ayat berikutnya Sampai karena bila bilang halus Fa'in lam taf'alu Walan taf'alu Fattakun nara Lati wakudu Ha'al nas walhijara U'idda Lilkaafirin Wabashir Lathine Aamanu Wa'amilu Assalamualaikum 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 Jangan ke Anabila. Baik, semua jawabannya benar. Benar, Alhamdulillah. Bacaannya bagaimana? Baik, dari segi bacaan buat Hezbollah hari ini. Ada beberapa kesalahan yang sering ke Anabila komentari. Yaitu, haruf-haruf tipis tidak boleh ditebalkan. Terus ketika membaca Al-Anhar, jangan Anhar. Enggak, Anhar. Udah. Jadi, jangankan Roknya jadi ketika wakaf, Roknya jadi sukun. Jadi, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Tapi hari ini, Masya Allah, dari segi irama, penampilan luar biasa. Tapi ada beberapa catatan dari segi tajud. Barakalawfiq. Terima kasih koreksinya kalau Nabi Laudur Rahim. Saya bisa jaber. Selamat. Hari ini sangat bahagia saya. Semua, Alhamdulillah, benar-benar ini bagus. Luar biasa. Walau punya ada beberapa catatan. Tapi, misalnya Hezbollah hari ini lebih baik dari kemarin. Ya, aku tambah satu juga. Al-Lati waquduhan nasu wal hijyarah. Tadi baca hijyarah. Ini ra'ha, hijyarah. Antum tadi baca nambah alif. Rah. Ya, jadi fokus masalah hal yang kecil ini. Tapi segi bacaan, jawaban, termasuk cepat juga dihitungannya cepat. Jawabannya bagus, iramannya indah. Menurut saya Hezbollah hari ini luar biasa. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih saya. Oke, ada catatan, ada pujian yang jelas. Supaya kamu ada perbaikan juga ke depannya ya. Sudah lega? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu, gue ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Irfan jadi mau ngobrolnya sama saya Yazen. Dan keluarga. Wih, mana jilbab jil? Anaknya berapa ini tuh? Satu-satunya. Satu-satunya. Tapi kalau Mang Oden itu, kalau kemarin itu ada tujuh putra ya putri? Tujuh putra putri ya? Tujuh putri. Tujuh putri. Perempuan semuanya? Perempuan semua. Tia Aisyah itu nomor satu? Saya nomor empat. Nomor empat. Maaf, maaf, maaf. Kalau tidak saya, semuanya menghafal Quran, betul? Bagaimana boleh dibocorin gak sih pendidikan dari Mang Oden, almarhum? Mendidik anak-anaknya supaya bisa menjadi penghafal Quran semua, Tih? Bisa disertakan? Sebenarnya Abi itu, Abi dan Umi, memang membangun keluarga itu dengan visi-misinya berdasarkan nilai-nilai Al-Quran gitu ya. Termasuk yang diajarkan oleh Umi dan Abi itu, yang pertama ada ketaatan dan cinta kita kepada Allah gitu, diajarkan juga. Dari? Dari kecil. Kemudian, kita diajarkan juga untuk terus meneladani Rasulullah gitu ya. Umi dan Abi itu, lebih ke, apa ya, memberi teladan ke kita gitu. Jadi memberikan contoh, tidak hanya menyuruh saja. Iya, bahkan kami itu dari bertujuh, sering diajak pengajian rutin setiap minggu. Kalau dalam menghafal Quran, apakah didampingi secara langsung? Nah, kalau dalam menghafal Quran, salah satunya, Umi dan Abi juga menyekolahkan kita gitu ya, memastikan sekolah-sekolah kita itu berada di pendidikan yang memang berbasis dapat meneruskan Al-Quran gitu. Menghafal Al-Quran, dan yang paling penting itu kita tidak pernah meninggalkan sholat di jamaah. Sesibuk dan sesulit apapun urusan Abi dan Umi, itu selalu menyempatkan sholat berjamaah. Masya Allah. Umi... 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 Terima kasih.